Ini pandang tua, ini pandang sarap, yang beri-beri Nikita Mirzani datangi Polda Metro Jaya dengan Fitri Salhuteru dan Bami Pahmit sebagai kuasa hukum terkait polemik dengan Elsa Sarip Celebrity Tanah Air Sensa Solano Nikita Mirzani kembali menyambangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Senin 18 November 2019, Nikita Mirzani tiba sekitar pukul 19.04 waktu di sebagian barat dengan mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek, jin berwarna biru Selain kuasa hukumnya, Fahmi Wahmi Nikita Mirzani juga mendampingi sahabatnya Fitri Salhuteru Nikita mengungkapkan tujuannya menyambangi kepolisian untuk mendampingi sahabatnya Nemenin Kak Fitri, enggak bisa kalau enggak ditemen, mengungkap Nikita Mirzani Kuasa hukumnya, Fahmi Wahmi mengungkapkan bahwa kehadiran Fitri Salhuteru untuk membantu pemeriksaan kasus Tetapi, Fahmi Wahmi tak mau mebeberkan lebih jauh terkait kasus ini Pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Nikilah terhadap seseorang nanti habis pemeriksaan baru tahu Ungkap Fahmi Wahmi Kendati demikian, Fahmi Wahmi seolah membenarkan kasus ini ada sangkut pautnya dengan persituan Nikita Mirzani dengan pengacara Elsa Sarip Masih sama, kita kan enggak pernah lapor-lapor yang lain, ungkap Fahmi Wahmi Yang bisa dibilang seperti itu lanjutnya Seperti diketahui, Elsa Sarip beberapa waktu lalu telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas kasus penyebaran nama baik Elsa Sarip menyebut Nikita Mirzani sebagai jebu atau informan pihak kepolisian soal artis-artis yang mengkonsumsi narkoba Tak terima, akhirnya Nikita Mirzani melaporkan Elsa Sarip ke kepolisian Itulah guys, target perkembangan baru Polemik antara Nikita Mirzani dan Elsa Sarip Bagaimana menangkut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe Terima kasih dalam menonton